Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk dasar dari domir yang ada 14 Yaitu Kita sekarang lihat tentang pembagiannya Jadi dari bentuk dasar itu Domir ini Terbagi kepada macam-macam Yaitu pembagiannya ditinjau dari Ya yang pertama ya ditinjau dari segi apakah domir itu terpisah Ya dari kata yang lain Ya ataukah bersambung Jadi posisi domir ya di dalam kalimat itu Apakah dia terpisah dari kata yang lain ya ataukah bersambung Kalau yang terpisah ya itu disebut dengan munfasil Ya yang terpisah itu disebut dengan munfasil Kemudian kalau bersambung ya disebut dengan munfasil Ya yang bersambung disebut dengan munfasil Nah ketika dia bersambung Karena kata itu sebagaimana sudah kita ketahui ya Ada yang ada tiga macam yaitu isim, fi'il, dan huruf Maka kemungkinannya ya ketika bersambung Ya dia bersambung dengan isim, fi'il, atau huruf Dimutasil ya Bil fi'li, bil ismi, bil harfi Ya lalu Pembagiannya juga dilihat dari posisi dia dalam kalimat Ya kedudukan dia dalam kalimat Nah untuk kedudukan ini ada istilah ya Diistilahkan Karena domir ini termasuk isim ya Yang disebut dengan rofa ya Atau rofun Ya nasob ya atau nasbon Dan jar Jarun Ini sebetulnya adalah istilah Untuk menyebut kedudukan kata di dalam kalimat Ya khususnya isim ya Nanti fi'il juga ada Ya jadi untuk menyebut posisi dia dalam kalimat Rofa itu biasanya posisinya sebagai subjek Pelaku ya Sedangkan nasob ya atau nasbon itu Posisinya Sebagai objek biasanya Dan jar itu posisinya terletak setelah huruf jar ya Itu atau terletak setelah isim ya Kalau untuk domir ini Ya nah kita lihat pembagiannya Ya dari tiga posisi itu ya Nanti Beragam ya Misalnya yang pertama menfasir ya Yang terpisah dari kata yang lain Itu posisinya hanya ada dua Ada yang rofa dan nasob Tidak ada jar Ya Sehingga yang menfasir ini ada yang rofa Nah yang rofa ini contohnya anta Ya Nah ini yang Domi rofa munfasil ya disebutnya Sehingga ini yang pertama disebut domi rofa munfasil Di posisinya rofa dan munfasil terpisah dari kata yang lain Nah ini sebetulnya adalah bentuk dasar ya Yang sudah kita pelajari Itu huahum humahum Yahumahunna anta antuma antum Anti antuma antuna anna nahnu Itu termasuknya posisinya rofa ya Dia sebagai subjek Ya dan munfasil terpisah Nah kemudian ada yang nasob Posisinya Nah untuk nasob ini ditambah dengan iya Jadi iya ka jadi iya hu Nah cuma nanti ada perubahan domilnya itu berubah Dari bentuk dasar ya Misalnya anta berubah jadi ka Ya ka ini asalnya anta Ya lalu nanti yang bersambung Ada yang bil fi'li Bersambung dengan fi'il Posisinya ada yang rofa dan ada yang nasob ya Nanti kita lebih rincinya kita bahas lagi ya Satu persatu Ini secara globalnya terlebih dahulu ya Untuk yang rofa ada yang baris ya Nampak ada yang mustatir Tersembunyi Ya lalu yang bersambung dengan isim Hanya jar saja Posisinya jar ya Karena nanti dalam ilmu nahu dibahas Sebagai merupiah Terletak setelah isim Lalu ada yang bila arfi bersambung dengan huruf Ini ada dua Yaitu jar ya Artinya terletak setelah huruf jar Dan ada yang nasob Terletak setelah huruf nasob Ya sehingga Kalau disimpulkan Bagian domil itu Semuanya ada tujuh Ya yaitu domil rofa ya Munfasil Domil nasob munfasil Lalu domil jar mutasil dengan isim Domil jar mutasil dengan huruf Domil nasob mutasil dengan huruf Domil nasob mutasil dengan fiil Domil rofa mutasil dengan fiil Jadi ada tujuh macam domil Untuk yang pertama itu sudah kita bahas ya Adalah bentuk dasar ya Jadi terpisah tidak bersambung Dan posisinya rofa Nah kemudian yang kedua itu nasob Posisinya nasob Ya nah ini Ditambah dengan iya Dengan kata iya Jadi posisinya itu selalu objek Ya Misalnya Iya apa Iya kanak budu kan gitu ya Hanya kepada engkau kami beribadah Jadi Asalnya kan nak budu iya kak itu dibalik Nak budu iya Kami menyembah hanya kepadamu Kepadamu ini objek posisinya Dalam kalimat Nah ini sudah mulai ada perubahan Dari bentuk dasar Ya Nah kita lihat Bagaimana ya perubahannya Jadi Domil Domil ini Berubah dari bentuk dasarnya ya Ya ini tadi Pembagiannya ya Ya nah perubahannya itu Misalnya dari hua ya Itu ketika bersambung Dengan kata yang lain Misalnya yang nasob tadi Yang nginfasir dengan iya Ya maka dia berubah Jadi hua ya atau hi Kalau iya berarti iya hu Ya nanti ada Ada rumusnya ya Jadi Kurup hanya ini Ada yang hua ada yang hi Ya jadi ini disebutnya Ha domir Jadi ha domir itu Ada yang doma ada yang kasro Ada hua ada hi Ya ketika Bersambung dia berubah ya Jadi hua berubah jadi hua atau hi Ketika bersambung dengan iya Jadi iya hu ya Menggunakan doma Kemudian huma ya Berubah bisa huma atau hima Ya doma atau kasro hum Bisa hum atau him Ya hiya berubah jadi ha Nah kalau ha ini tidak Tidak berbeda ya Jadi hanya satu saja H saja Ya dia seorang perempuan Huma ya huma atau hima Huna Huna atau hina ya Kemudian anta Berubah jadi ka Berubah jadi ka ketika bersambung Ya antuma Nah jadi untuk anta ini Berubah jadi huruf ka ya Ta nya berubah jadi ka Jadi an nya itu dihilangkan Jadi anta Ta nya jadi ka Antuma Tuma nya jadi kuma An nya dihilangkan di awalnya Antum jadi kum Anti jadi ki ya Antuna jadi antuma jadi kuma Antuna jadi kuna Nah untuk na ini ada tiga Untuk ana ada tiga Perubahannya Ya itu berubah jadi ya Ya intinya yang Mengganti kanan ini Ya nya ya Disebuti yang mutakalim Ya cuman dia Ada tiga macam Ada yang ya nya menggunakan sukun Ya sukun ada yang menggunakan fatah Ya dan ada menggunakan Ada dengan tambahan nun Jadi ni Tambah nun sebelumnya Yang disebut nun wikoyah Ya nanti akan kita bahas Nah lalu nah nu Berubah menjadi na Perubahannya itu Ya Nah ini ada Ada ketentuan ya Sebelum kita bahas yang Tadi yang kedua ya Demir nasab Menfasil Ini kita perlu tahu dulu Ketentuan hak domirnya Tapi nanti kita akhirkan saja ya Setelah membahas yang isim Ya kita akan Bacakan terlebih dahulu yang Domir Nasabun fasil ini ya Yang ditambah dengan Iya tadi ya Kita coba Bacakan ya Yang kedua ini Itu Iya hu Iya huanya berubah jadi hu ya Iya hu Iya hu ma Iya hum Iya ha Nah ha ini asalnya hiya Jadi ha Iya ha Iya hu ma Iya hunna Ya lalu yang Anta antum-antum Jadi iya ka Iya kuma Iya kum Iya ki Iya kuma Iya kunna Iya 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 na Untuk domir ananya Ketika bersama dengan iya ini Menggunakan fatah Iya iya ya Saya Kepada saya Iya na Ini nahnu Kami Ya Dan dia Positinya selalu objek ya Misalnya Aku memberi Misalnya Wukti ya Wukti iya hu Aku memberi dia Wukti iya hu ma Aku memberi Kepada Keduanya ya Laki iya hum Aku Memberi kepada mereka Dia bisa diakhir Bisa juga diawalkan Jadi iya hu Wukti gitu ya Iya iya huma Wukti Bisa diawalkan Bisa diakhirkan Ya Ya Seperti itu Contohnya Silahkan dihafalkan ya Ini yang kedua Domir asab Munfasil Nah kemudian Kita akan bahas juga Di pertemuan ini Yang ketiga ya Yaitu Bersama dengan isim Nah ketika Bersama dengan isim Posisinya hanya satu Ya jaras saja Karena jadi pun Pilih Ya Misalnya bersambung Dengan kata Baitun Baitun itu kan rumah Kita sambungkan Dengan domir Baituhu Jadi rumah Dia seorang lelaki Ya Baituhu Rumah Mereka dua orang lelaki Dan seterusnya ya Maknanya disesuaikan Dengan domirnya Masing-masing Ya Nah ini juga sama Berubah ya Karena Ketika bersambung Tadi berubah Dari bentuk dasar Ya Nah misalnya ini Ketika isimnya itu Doma Baitu Ya makanya dia Apa Domenya jadi doma juga Baituhu Ya saya bacakan Nanti bisa diikuti ya Baituhu Baituhuma Baituhum Baituha Baituhuma Baituhunna Baituka Baitukuma Baitukum Baituki Baitukuma Baitukunna Baiti Baituna Ya Itu Ketika bersambung Dengan rumah Ya Nah kita ganti Misalnya isimnya Dengan Kata kitab Ya Kitabun Ya maka Misalnya ya Kitabuhu Kitabuhuma Kitabuhum Kitabuhu Kitabuhuma Kitabuhuna Kitabuka Kitabukuma Kitabukum Kitabuki Kitabukuma Kitabukuna Kitabi Kitabuna Ya kolamun Misalnya Kolamuhu Kolamuhuma Kolamuhum Kolamuhu Kolamuhuma Kolamuhunna Kolamuka Kolamukuma Kolamukum Kolamuki Kolamukuma Kolamukunna Kolami Kolamuna Ya dan seterusnya Ya silahkan nanti dilatih Dengan isim-isim yang lain Nah untuk isimnya Itu bisa Roma Awalnya Baitu Ya Atau Fata Atau Kasro Ya Nah ini contoh dengan Roma Nah Lalu bagaimana dengan Fatah Nah sama Ketika bersama dengan Fatah Ini masih sama Ya misalnya Baitahu Baitahuma Baitahum Baitah Baitahuma Baitahuna Baitaka Baitakuma Baitakum Baitake Baitakuma Baitakuna Baiti Baituna Baitana Nah cuma Ketika bersama dengan Ya mutakalim Ya itu Taknya Ya atau huruf terakhir Dari isimnya Harus Kasro Ya mau tidak mau Harus Kasro Ini tidak bisa Doma Atau Fata Baiti Ya jadi dia Mau tidak mau Harus Kasro Nah ketika Akhirannya Kasro Nah ini ada perubahan Pada hak domirnya tadi Jadi hak domirnya itu Harus Kasro Harus ikut Kasro Ketika sebelumnya Kasro Sebenarnya Baiti Jadi tidak Baitihu Tapi Baitihi Jadi H nya itu Jadi Kasro Baitihi Baitihima Baitihim Baitiha Baitihima Baitihina Jadi kecuali yang Baitihaha Enggak berubah Ya yang lainnya sama Baitika Ya sama tidak berubah Baitikuma Baitikum Baitiki Baitikuma Baitikuna Baiti Baitina Begitu Ya jadi Bagaimana ketentuan Hak domir Antara doma dan Kasro Nah jadi tadi ya Yang pertama itu Apabila huruf sebelumnya Kasro Maka hak domirnya Kasro Ya nah kita lihat Ketentuannya ya Ini ada dua ya Jadi yang pertama Sebelumnya Kasro Ya nah yang kedua itu Sebelumnya Ya Sukun Ya ini bisa kita lihat Disini Ketentuan Hak domir Ya jadi Hak domir secara asal Didomakan ya Didomakan jadi Hu humahum Tadi Nah kecuali Apabila Sebelumnya Berharokat Kasro Atau ya Sukun Maka dia dikasro Kan Ya nah misal Misal Untung doma Baituhu Atau Baitahu Ya sebelumnya Kata Nah atau Sukun Tapi bukan Ya Jadi minhu Misalnya Sukun tapi Bukan Ya Lalu kalau yang Kasro Sebelumnya itu Kasro Baitihi Ya atau Ya Sukun Misalnya Ilaihi Ilaihi Ya kan Alaihi Sebelumnya Ya Sukun Maka dia Kasro Nah lalu kemudian Ketentuan Iyamutakalim Ini juga Berkaitan ya Ketika bersama dengan Isim ini Tadi kita ketahui Bahwa Domir Ana ya Itu berubah Jadi Iyamutakalim Ada yang Sukun Ada yang Fatah Ada yang Ditambah dengan Nun Ada tiga macam Nah bagaimana Ketentuannya Nah disini Yang pertama Iyamutakalim Boleh Sukun Boleh Fatah Sebetulnya Kecuali apabila Sebelumnya Sukun Maka wajib Difatahkan Untuk menghindari Bertemunya Dua Sukun Misalnya Baiti Ya itu bisa Baiti Bisa Baiti Ya Jadi boleh Boleh Sukun Boleh Fatah Nah kecuali Kalau sebelumnya Sukun Misalnya Ada tambahan alim Ini Musana Dua ya Jadi Baita Sebelumnya Sukun Maka dia harus Fatah Ya Baita Ya Dua Rumah Sayat Ya Kemudian Apabila Iyamutakalim Bersambung Dengan Fiil Maka wajib Difisakan Dengan Nun Nah ini Ketika bersambung Dengan Fiil Nanti akan dibahas Ketika bersambung Dengan Fiil Nah itu harus Ditambahkan Dengan Nun Nah Nun Ini disebut Nun Wikoyah Wikoyah itu Artinya menjaga Kenapa disebut Menjaga Karena ia menjaga Fiil dari Berakhiran Kasro Fiil itu Tidak boleh Berakhiran Kasro Karena kalau Tanpa Nun Itu kan Tadi Ya sebelum Ianya harus Kasro Karena harus Menyesuaikan Ya Maka ditambahkan Nun Ya Sehingga Nunnya Itu yang Kasro Sedangkan Fiilnya Tidak Nasoroni Misalnya Kalau tanpa Nun Jadi Nasori Itu enggak boleh Rohnya Kasro Ya akhiran Fiilnya Tidak boleh Kasro Ya Nah huruf Sebelum Ya Muntang Harus selalu Kasro Untuk menyesuaikan Dengan huruf Ya Jadi harus selalu Kasro Karena Ya itu Ya itu Cocoknya dengan Kasro Ya Jadi begitu Sekalian Silahkan dilatih Ini baru Tiga macam Domir Ofa Munfasil Yang dasar Domir Nasab Munfasil Yang tambahan Yahuh Yahuma Sebagai objek Posisinya Dalam talimat Lalu Domir Jajar Mutasir Bilismi Sambung dengan Isim Tadi sudah kita bahas Ketentuannya Apa Hak Domir Kapan dibaca Doma Dan Kasro Dan juga Ya Mutakalim Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati